Intro Bisnis kuliner kian menjadi tren seiring dengan banyaknya marketplace digital yang tawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk berburu kudapan favoritnya Madang ID salah satunya Aplikasi besutan sekelompok anak muda di kota Semarang ini tawarkan sesuatu yang berbeda Dengan konsep sederhana, hadirkan masakan rumahan terbaik Madang ID menjembatani para penjual dan pembeli secara online Yang menarik, aplikasi ini berfokus pada pemberdayaan para ibu rumah tangga Bahkan yang tak miliki warung makan sekalipun Hingga kini ada lebih dari 60 ribu pengguna memanfaatkan aplikasi ini Dengan 3 ribu mitra yang bergabung di dalamnya Salah satunya warung makan root foodie ini Satu tahun bergabung menjadi mitra Madang, Rudi Siswanto rasakan banyak manfaat dan keuntungan Bisnis ayam goreng dan ayam bakar miliknya pun kian berkembang Ya saya membantu, jadi karena emang disini pun dari semua transaksi yang masuk Itu 80% itu bisa dibilang itu via online Root foodie bisa jadi hari ini itu juga itu karena emang mungkin bisa dibilang 70-80% itu Madang, support dari Madang itu Kini Madang ID terus kembangkan diri Menyusun strategi termasuk menggandeng ragam startup lain untuk kian mudahkan para pengguna nikmati ragam kuliner rumahan Era milenial mendorong anak muda untuk terus berinovasi Salah satunya lewat ragam aplikasi yang berbasis kuliner Dan yang sempat mehebohkan satu tahun yang lalu itu ada aplikasi Madang ID Ciptaan anak-anak muda di kota Semarang Saya membawa CEO-nya langsung untuk Anda Ini dia Mas Bayu Apa kabar Mas? Halo Mas Aris Sudah satu tahun ya Ya sudah satu tahun sekarang Satu tahun Madang ID beroperasi nih ibaratnya seperti itu Update nya Madang ID sudah seberapa? Oke sekarang sih kita total mitra ada 4 ribuan itu sudah tersebab di seluruh Indonesia Kalau dari sisi Mas Bayu sendiri ini melihat persaingannya seperti apa kalau di Indonesia Karena kan aplikasi yang berbasis kuliner itu kan sekarang gak hanya satu ada beberapa Menurut Mas Bayu persaingannya sendiri seperti apa sih? Oke kalau persaingan sendiri kan emang lu transaksi di Indonesia kan banyak nih kayak ada yang hijau-hijau itu Iya Dan kita kan aksinya gak cuma gaya transaksi aja kita lebih juga ada experience nya Jadi kita bisa makan di tempat jadi biar kita merasakan experience yang bagus ketika kita makan di tempat Kita melakukan rebranding warunya ini Jadi orang ketika datang pun juga nyaman untuk makan Terus ada juga PR sekitar bulan pertengahan Januari atau awal Februari lah Kita akan juga melakukan rebranding di Bujasera Itu lokasinya ada di Jatisari Terus sekitar pertengahan Januari atau awal Februari itu akan launching Bujaseranya itu Oke nah kalau lebih spesifik lagi nih Mas Bayu Apa sih sebenarnya yang membedakan Madang ID ini dibandingkan mungkin aplikasi-aplikasi lain nih yang sejenis atau serupa? Nah sebenarnya untuk secara customer kita sama untuk kayak targetnya Cuma kita lebih membedakan dari sistem kayak mitra kita Mitra kita dari para kayak ibu rumah tangga yang emang full dari jualan dari rumah Terus para PKL-PKL juga yang emang dia kayak jualannya emang gak kesenduh sama kayak yang lainnya Dan kita juga kayak itu mbak melakukan pelatihan itu Jadi biar mereka juga lebih kerjamin juga untuk makanannya Karena kita juga mau memberikan sertifikasi ke higienisan lokasi Jadi biar orang ketika makan dia langsung agak percaya gitu lah Oh ya ini tempatnya higienis ya Kalau makan udah terjamin untuk kebersihan makanannya gitu sih Oke jadi orang-orang yang mungkin berasal dari luar daerah Kangen sama masakan rumahan Itu bisa nyarinya? Terus juga misal kita mau nyari olah-olah juga Misal saya di Semarang Saya mau beli olah-olah khas Warbaya Saya bisa juga searching olah-olah dari khas Warbaya Kalau pospek kedepannya sih kalau saya lihat Untuk Madang ya sekitar kedepannya 2 tahun kemudian lah Kita kan udah mempunyai roadmap yang bagus juga Kita udah bikin roadmap Kedepannya ya kita mencoba supaya bisa sejalan dengan roadmap kita Jadi kita pada akhir tahun 2019 ini Kita mentargetkan kita udah kayak mempunyai banyak warung yang kita branding Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan juga Pada warung-warung itu biar Indonesia ini Ketika makan kita ada jaminan untuk kesehatan dari makanan juga Jadi dengan adanya Madang ini kita juga ingin membantu para penggemar Kita membantu rebranding agar apa Biar produk mereka itu bisa go international juga Karena dari produk misalnya enak tapi produknya dari packagingnya orang bagus Orang akan susah untuk tertarik Tapi misalnya kita packagingnya bagus Orang akan tertarik untuk membeli produknya kita Oke, nah mungkin ada tips mas untuk anak-anak muda di luar sana Yang juga pengen memulai bisnis mereka atau usaha mereka, inovasi mereka di dunia digital Dari seorang mas Bayu Apa nih tipsnya? Tipsnya sih ya mungkin dicoba aja dulu sih Dicoba Dilakuin dulu ya Dilakuin Jangan cuma di awang-awang Aku punya ini, aku punya ini Tapi gak di ekstensisi gitu loh Nah mas Bayu, di Semarang sendiri kan juga dikenal sebagai salah satu kota yang bisnis startupnya itu juga banyak Nah gimana nih, apa nih pesan mas Bayu untuk temen-temen di kota Semarang? Oke, misalnya nih kalian yang di kota Semarang mempunyai startup yang bergerak di bidang teknologi Di Semarang ini kayak ada juga komunitas startup gitu Jadi di komunitas itu kita membantu juga membimbing para startup startup baru Terus juga sekarang ini startup Semarang startup ini kerjasama juga sama Kominfo Semarang Jadi misalnya mereka gak ada space buat kerja, space buat kayak ngantor Insya Allah sih dari Kominfo akan ngasih space juga untuk promotingnya mereka gitu sih Jadi emang pemerintah sendiri mendukung? Ya pemerintah juga mendukung untuk startup di Semarang Bahkan kemarin akhir-akhir Desember kalau gak salah, tangganya saya lupa Itu ada perkumpulan juga membahas potensi apa yang bisa kita kembangkan antara startup yang ada di Semarang sama pemerintahan Terima kasih mas Bayu Jadi yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah semuanya itu harus misalnya kita punya ide Kita punya inovasi yang penting adalah pelaksanaannya Eksekusinya ya Karena itu yang menentukan juga startup kita akan jalan atau gak Sama mencari mentor yang cocok gitu kan Nah mentor yang cocok kita juga kan Karena kalau kita udah jalan gak ada mentornya juga kita agak susah untuk jalannya gitu Baik terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa Itu tadi sharing saya dengan Mas Bayu, CEO dari Madang ID Sampai ketemu lagi di Bincang Pagi berikutnya Sampai ketemu lagi di Bincang Pagi berikutnya Terima kasih